Terima kasih telah menonton 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 Dwarf Terima kasih telah menonton Selain itu ya Selain itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai Terima kasih telah menonton 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 karena selalu gitu selalu mencari softnya maksimal diri sendiri alhamdulillah masih disini masih disini dan masih bisa jadi juara iya jadi figur olahanda amin terus abis dari musik apa nih yang bikin lo yaudah ya akhirnya karena gue sering ribut paling kan gue dibayar bener, gue selalu sering ribut di semua hobi-hobi gue bahkan basket, bboy, nyanyi gue sering berantem, sering banget berantem sering banget terlibat masalah karena tempera main gue emang celek dari kecil akhirnya ya akhirnya pada saat gue bilang oh gue mau stop lah gue capek nih hidup kayak gini waktu di shit hole jaman shit hole gue shit zone gue gue bilang gue capek nih kayak gini gue apa ya oke kita pilih cara yang paling keras kita balik ke luarraga cuma kalo luarraga biasa aja ga ada sesuatu yang menstimulan gue untuk menjadi orang baik maksudnya apa ya kalo kompetitif kan kita harus lebih baik daripada yang lain jadi ada sesuatu yang push lu harus lawan lu lebih heal lah gue akhirnya pilihnya masya karena banyak kelawannya karena ga banyak kelawannya sih di tempat latihan pun kita kan kompetitif sama temen-temen kita harus menang terus itu rasanya gimana Titi? gue kan belum pernah mukul orang nih iya senyap kalo gue liat lu kemaren itu kalo udah di dalam ring itu bisa ga ketemu temen gitu ini aja just for business for money bisa banget sih itu ga boleh baper sebaiknya ga baper tapi ada juga yang baper ada yang baper lawan gue terakhir kenal juga ga baper baper gue liat lu di conference nya juga agak rusuh iya di conference nya agak rusuh gue sebenernya cuma mancing-mancing emosi doang gue ga sangka juga dia mau mukul beneran iya tapi emang ga mau mukul beneran engga cuman itu emang kalo di Tiju di martial art kita emang harus pinter-pinteran ngejual fight juga kan? nah itu buat ngejual fight buat penonton tuh lebih menjagokan memfanatiskan jagoannya bukan menjagokan lagi karena kan ada juga beberapa atlet MMA yang skill-nya oke cuman kalo bagian ngejual mereka kurang oke karena karakternya yang kalem kayak George St.Pierre masih with Robert Whittaker bahkan Dias Brothers sekarang Dias Brothers kontennya agak viral karena mereka membawa kultur THC ke fight iya gue liat jaman dulu waktu THC masih di larang Dias itu bener-bener ga mau disolah publik iya sekarang kemarin gue liat pas lagi mau iya karena kan dia jualan juga udah ngebakar aja tuh di atas gak apa-apa karena disana legal kan selain disana legal juga kan THC atau CBD itu kan bukan substance yang bikin lu nge enhance perkembang fisik lu dia kan sebenernya cuman stimulan supaya gak stress doang iya mungkin kalo abis latihan juga kan iya badan pega-pega dia menghilangi inflamasi gitu kan katanya-katanya iya bihan hebat juga kalo favorite fighter of all time favorite fighter of all time gue sih selalu mendang Rickson Gracie sih iya karena dia bapaknya keluarga Gracie bukan cuman bapaknya sebenernya bukan bapaknya dia pencetusnya MMA competitive di dunia jadi setelah era dia nih begitu era dia mulai dia udah mulai berumur mulailah ada kompetisi-kompetisi MMA di dunia sebenernya Jujutsu itu dari Jepang apa dari Brazil? Jujutsu dari Jepang cuman yang jagoin si keluarga itu keluarga Gracie sebenernya banyak keluarga yang megang Brazil tapi yang paling bagus pada saat itu eranya sampe sekarang juga Gracie kenapa dari Jepang yang jagonya bisa di Brazil? karena pada saat itu ada salah satu dia pelajari Jepang ya dia landing di Brazil dia minta sanctuary sama keluarga Gracie keluarga Gracie minta skillnya dia oh gitu tapi itu on the spot jadi dia juga udah tau Gracie juga banyak tuan tanah kan pada saat itu kamarnya tuan-tuan tanah kan emang bos juga bos juga di leluhurnya bos yang jago ribut gitu dia favorite of all time Gracie Gracie, Hickson Gracie sampe gua I name my son after his singing Gracie? Hickson Hickson Gracie karena setau gua yang jago tuh ada 5 ya apa berapa? dari Gracie banyak sih hampir semua sih generasinya Rickson, adek-adeknya Rickson sepupu-sepupunya Rickson semua ternama semua ada Hoiler, ada Hanzo ada si siapa lagi yang kurus yang juara UFC tuh Hois Gracie sampe anak-anaknya ada Haiyan Gracie banyak sih, Gracie banyak banget sih nah dulu itu waktu pas gua baru nonton UFC tuh 97 mungkin sama kayak lu juga udah nonton itu kan sakit itu kan dulu kan masih ada yang pake ini nya karate cuman makin dengan seiring berjalannya waktu grappling jujutsu tuh mandatory di UFC itu balik lagi ke kata lu karena semua jadi kalo untuk MMA udah masuk ke soalnya waktu UFC pertama nih gini waktu UFC pertama they don't have a clue what to do jadi setiap orang boleh membawa senjatanya masing-masing kayak petinju ada kita lihat yang pake salun tangan sebelah tuh terus ada pejudul yang pake gi karena gi kan bisa dipake buat cowok orang nah tapi seiring jalannya waktu sudah mulai ada standarisasi udah gak boleh lagi kan dulu UFC boleh headbutt boleh dungkul di bawah iya boleh terus no gloves sama sekali dibuatlah lebih kompetitif lebih sport lebih entertainment lebih entertainment sampe sekarang justru lebih entertainment harus lebih complete nih ya fighter-fighternya jadi gak bisa itu doang gak bisa sembarangan jadi udah ada requirement nya orang ini harus bisa apa-apa misalnya gerakan apa yang membuat orang-orang grappling gak kurang berguna karena kayak soccer kick ada lo sama soccer kick kalau orang jatuh di bawah oh iya tendang kepalanya soccer kick nah itu gak belai karena dengan soccer kick mengurangi entertainment nya grappling karena kejam juga sih ya kejam juga lebih hewani sih kalau orang di bawah masih ditelit itu di jalanan mungkin bisa terjadi enak cuy nah lo udah menjalani apa nih bidang ini yang sekarang jadi profesi lo udah berapa lama terus harapan ke karena setau gue sih ya gue tau One Pride temen-temen dateng ke One Pride cuman yang bikin yang bikin meledak itu event menurut gue lu karena lu bisa ke breakthrough ke orang-orang awam juga dengan mengalahkan kemarin si Ahong iya juara bertahannya iya iya membalas dengan ground and poundnya sendiri terus dilakukan oh oh ground and pound lagi oh oh ground and pound lagi Theodorus giting dengan ground and poundnya dan mencegah untuk bertahan ini bisa sebuah bayu untuk Ahong 10 detik lagi oh berhasil lepas nih sudah ahong 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 ngeser we have a new champion kalau dari lu sendiri apa nih tips-tipsnya kan gue pasti tau lah ini profesi yang sangat sulit keras banget sih untuk hidup di bidang ini lu harus jago banget seperti Mbak Theodorus gitu ah bisa itu Bang Dian hahaha jadi tipsnya pasti gue yakin nih banyak anak-anak kecil yang terinspirasi sama lu mungkin yang mereka orang tuanya gak setuju kalau mereka pengen menghidupi diri mereka dari bidang ini terus cita-cita lu untuk Indonesia sendiri itu dengan MMA itu apa gitu dengan silih bergantinya banyak olahraga bela diri yang ada di Indonesia ya kayak kita lihat yang sebelum-sebelumnya former-formernya kayak ada tinju dulu tinju surut ya naik surut kenapa menurut menurut gue karena semua orang tidak melihat sisi entertainment dan sisi artnya dari masyarakat itu sendiri ya mereka hanya melihat sisi kekerasan padahal orang banyak gak tahu untuk bisa kita perform di atas cage atau ring itu butuh dedikasi dan disiplin yang sangat tinggi secara fisik secara fisik secara mentally karena gue crossfit aja sempet muntah tuh teh muntah di crossfit kedua gue udah muntah-muntah tapi crossfit emang gak out crossfit emang gak out lu sendiri gak? gue ngelakuin crossfit gak? gue crossfit crossfit berarti gila dong fisik lu yaa seolah seolah yang penting fisik gue gak 4 menye capek yaa terus harapan lu untuk dunia MMA nih mungkin ada pemerintah mungkin harus ngegaji nih mulai ngegaji kalau kita berharap semua kepala negara susah ya negara banyak hal-hal yang perlu dikerjakan selain olahraga ya terlalu banyak infrastructure yang harus kita benerin di negara kita ini jadi menurut gue olahraga itu kita pelakunya kami pelaku kita pelaku sebagai atlet yaa harus bisa membantu juga mendongkrak juga promotor buat melihat sisi entertainment dari olahraga itu sendiri untuk mensustenin olahraga itu sendiri gak mungkin bisa bertahan olahraga kalau misalkan pun juga gaji gaji atlet-atletnya gak besar yaa fight fee maksudnya fight first itu harus lebih baik yang besar juga susah banget orang bisa punya hidup dari sini kan sponsorship segala macam tapi juga kalau misalkan fight-nya pun tidak bagus akan susah juga sebagai promotor ngejual fight itu sendiri jadi menurut gue kita harus saling bersinergi selain dari sisi ke promotoran juga harus komplit kita juga sebagai atlet harus komitmen gitu loh ini bukan cuma lifestyle it's a job actually it's a job udah bukan lifestyle lagi yaa bukan cuma lifestyle lagi training ya it's a lifestyle training is a lifestyle tapi ini udah harus tempat dimana lu bisa mendapat cuan juga iya iya bisa dibilang cuan juga belum lah belum lah karena anak udah dua iya tapi cuannya dari kita cuannya dari luar lah bukan dari kalau olahraga itu sendiri belum lah kita masih menunggu waktu dimana udah bayaran kita tuh standar ke internasional lah karena kita punya SDM kan gede iya kita punya SDM gede daya view nya juga gede sebenernya view nya kemarin 6,4 juta trending trending di Indonesia trending di Indonesia ya maksud gue youtube maksud gue fight lu yang kemarin tuh bisa bikin orang-orang yang gak tau tentang MMA gak tau tentang one pride akhirnya tau dari sisi lu sendiri itu apa yang bisa bikin lu begitu apa karena sciwar lu nah itu itu sebab utamanya karena kita nge build up sciwar ini udah setahun lebih yaa iya belum pernah ada di Indonesia orang yang melakukan sciwar seperti yang gue lakukan kemarin berarti itu scripted enggak dari lu nya aja tapi dari kita dari awal kita gue sama istri gue commit oke honey kita go lagi fight lagi waktu itu kan gue lagi sekolah kan iya terus kita berhenti sekolah kita berhentiin sekolahnya kita oke let's go let's go all full throttle kita udah pikirin semuanya oke tempat latihan strategi bisnis kita apa udah kita pikirin semua langkah-langkahnya begitu kita juara nanti apa yang kita lakukan itu semua itu kita pikirkan berhasil berhasil goal semuanya dari A sampai Z semuanya goal kalo menurut gue sih emang ya udah bos lawan bos jadinya kalo menurut gue ya karena kan Ahong kan emang sebelumnya gue tau Ahong gue nonton-nonton juga emang wah ini orang pukulannya ngeri juga nih pukulannya ngeri pukulannya ngeri terus gue liat juga lo naik-naik gak di kalah-kalahin juga mungkin ada faktor yang akhirnya ya contendernya udah sekuat sama champnya bisa ngejual juga tapi 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 ya enggak lah tapi menurut gue emang kemarin ngelawan Ahong pas bangetnya tuh ya bener kata-kata lu tapi gue gak merasa gue gak pernah menganggap diri gue ada di posisi the best lawan the best gitu enggak gue selalu berpikir kalo gue tuh ya masih yaa normal guy underdog iya a king without a throne yang kerjanya ngede throne king sih iya iya itu yang gue suka gue selalu bilang kalo bindi gua ahani jadi 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 juara itu gampang mempertahankannya tapi untuk membuat dinasi itu susah banget iya juga aja itu gampang dinasi itu yang susah banget nah kemarin kita berpikir caranya gimana kita pilih dulu seorang raja 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 kita angkat dulu seorang raja begitu dia di atas kita bawa dia kebawah dan semua orang tau kita yang bawa dia kebawah ibaratnya hongkrong ada satu orang lo naikin naikin abis di tinggi jatuhin 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 enggak lah enggak tapi it's the best way